Seorang ibu rumah tangga asal Ciamis nyaris dihakimi masa setelah ketahuan mencuri sebuah celana di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah petugas Satpol PP yang sedang patroli di sekitar lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari amuk warga. Inilah YS 40 tahun seorang ibu rumah tangga asal Ciamis yang nyaris di amuk masa karena kepergokok mencuri celana dari lapak pedagang. Aksi pelaku di kawasan pedestrian Jalan Cihideng, kota Tasikmalaya tergolong nekat karena suasana sedang ramai pengunjung yang berbelanja. Beruntung di lokasi kejadian ada sejumlah petugas Satpol PP yang patroli dan langsung mengevakuasi pelaku dari amuk warga. Dari asal pemeriksaan pelaku mengaku kesal karena tak ditanggapi saat akan berbelanja di lapak korban. Menurut hasil beli taca pemeriksaan bahwa beliau mengatakan bahwasannya dia itu merasa kesal dengan si pedagang dikarenakan beliau menawar harga udah lama, udah lama tapi tidak ada keputusan. Tetapi ada si pembeli yang lain menawar harga langsung ditanggapi seperti itu. Pelaku dibawa ke kantor Satpol PP guna didata dan dibina. Selanjutnya barang bukti celana pun dikembalikan kepada pedagang.